Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel kita, Pagar Alam Channel Jadi hari ini kita bakal bikin, kita bakal jawab Q&A dari Instagram kemarin kan Nah jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah kalian lemparin di kolom komentar Jadi aku bakal bacain pertanyaannya, terus mereka bakal jawab Mungkin langsung aja kali ya, kita bacain Oke dari pertanyaan pertama nih Wah parah banget sih pertanyaannya, berapa berat badan Benanut? Gimana nih? Jawab gak? Parah banget yang nanya Oke jadi the first time, aku bakal ngasih tau berat badan disini ya Berat badan aku tuh 52 kg sih sebenernya Berat badan aku 100, udah gitu aja Terus pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua dari Irvan Akramadani Kapan aku bahagia? Ini kayaknya gak bisa dijawab deh kan, soalnya kita gak tau juga sih Kapan kamu bahagia, kayaknya harus cari istri deh Bahagia kan dong Bahagia kan dong Oke Oh ini ada nih pertanyaan yang lebih berbobot Dari underscore pandri 02 Suka duka dari awal karir sampai maini lagi sana Ini mungkin pertanyaan yang Siapa nih yang mau jawab? Para pemain kita nih Oh mungkin para pemain kita nih Soalnya bisa bantu jawab ya Mungkin kita lebih Suka dukanya Sukanya tadi Ada dapet pelajaran tadi tuh Kebersamaan dari mereka tadi Keserwannya Apa lagi ya? Dukanya tadi tuh cuman Mungkin pada saat penggarapannya Pada saat penggarapan yang Mungkin dari rombongan Kak Sarial sama Kak Wahyu kan Bermalem-malem lo itu Nah pikiran apa Pikirin skin-skin konsep pelajaran ini tadi Untuk buat skin syutingnya Suka maupun duka Suka ini Kami mendapatkan pengalaman yang banyak Bersama kawan-kawan yang Sederhana sih Tidak banyak gaya Apa adanya nih Kalau dukanya itu Apa ya? Apa dukanya nih? Duka Banyak suka daripada duka intinya Soalnya omongnya nih Eh Kalau duka tuh Tidak terlalu kami publis Kalau sukanya tuh terlalu kami publis Banyak soalnya Kalau dukanya tuh Tidak penting itu dipublis itu Lempar ke aceng dulu dah ya Oke sana-sanak Jadi Suka duka Jadi aktor tuh banyak sana Jadi suka itu Contohnya Banyak kance nih Se itu Perjuangan nih Lo itulah Apa itu? Lemak lo itu nah Buat film pacar bersama Duka Duka banyak sana Jadi sandi komen Jadi sandi komen Youtube tuh banyak eh Ini cek Kurang panjang video sana Lagi Semenit 20 menit tuh Berapa hari itu sana Buat kesana Lempar ke Eka Oke Apa sih? Ini salah satu duka ini Salah satu duka Sebagai pemain yang terkecil Tuh Kayaknya Apa nih? Sukanya tuh Sukanya tuh Keluarganya tuh jago Dapet keluarga baru Terasok Keluarganya Saling jago Saling sayang Eh sayang Terus Terus Pengalaman 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 Dari yang Kita gak tau Jadi tau Terus Dari yang Pengalaman Dari Ada modal Tapi Bisa di asa Hacca Etna Mungkin Itu aja ya Jawaban dari pertanyaan Dari yang tadi Sekarang kita lanjut Ke pertanyaan yang kedua Dari Ini Apa nih Dari Saah Dot Rena Rena Hanya dua nih Gimana cara kalian Bangkitin semangat Kalau lagi down Pas Bikin konten Kayaknya Yang harus jawab Ini Kawahyu deh Apa itu? Dari Pertanyaannya Gimana cara kalian Bangkitin semangat Kalau lagi down Pas buat konten Gimana Kalau menurut saya Ini sana-sana Pertanyaannya sangat Berbobot Sampai saya aja Pusing Mau jawabnya Kayak mana Jadi mungkin Kalau pengalaman Pribadi saya Kalau lagi Down gitu kan Terus Rasanya putus asa Gitu Ya inget-ingetin Yang udah-udah aja Gitu Terus Ingetin juga Masih banyak Yang berjuang Gitu Ya Kayak kita Pakar alam channel Gitu Memang Istilahnya Masih banyak Channel yang Di atas kita Yang lebih besar Subscribernya Kemudian Yang lebih up Tapi Saya selalu melihat Gimana ya Melihat ke atas Impian itu Gak bakal gampang Gitu Kalau aku Kalau aku itu Putus asa Di sana Aku tanamkan Banget Itu gimana ya Gak ada kata gagal Dalam hidup gue Kalau gue menyerah Berarti Itu baru gue gagal Nah Selagi Masih Bernapas Selagi masih Diberi kesehatan Maka gak ada Kata-kata putus asa Gak ada kata-kata Menyerah Intinya Terus berjuang Dan berusaha Berpikir kreatif lagi Terus Bagaimana caranya Caranya Mungkin Dengan konsultasi juga Itu perlu Karena kalau kita Berkonsultasi Dengan orang yang Lebih tua Atau orang yang Lebih berpengalaman Dari kita Insya Allah Kita bakal Dapat motivasi Ketika kita Lagi down Contohnya Dengan kak sutradara Kak Sarial Yang orang-orang Yang sudah berpengalaman Di bidang kita Ataupun di bidang Kesenian Dia pun Punya Punya cerita Pilu Tentunya Jadi Dari orang-orang Seperti mereka Kita dapat belajar Oh bahwasannya Kita itu Gak boleh putus asa Apa yang kita kejar Apa yang kita impikan Kita harus Kerjakan dengan Sungguh-sungguh Gak boleh putus asa Kalau kita lagi Dapat cobaan Berarti kita harus Berpikir kreatif lagi Kita harus Bekerja keras lagi Dan tentu saja Ingat sama yang kuasa Insya Allah Insya Allah Ditolong sama maha kuasa Kalau kita ingat Yang di atas Kayak gitu aja sih Mungkin Ini dalam Proses kreatifitas Kalau kita berpikir Kegagalan itu adalah Sukses yang tertunda Dalam artian Bagaimana kita Memproses diri kita Untuk menjadi yang terbaik Dalam membentuk proses kreatifitas Khususnya adik-adik Satu dengan disiplin Kedua Dengan sungguh-sungguh Ketiga Proses pembelajaran apa Yang akan kita dapat Dari konten-konten Yang telah kita tampilkan Nah disitulah Akan mendapatkan Pengalaman empiritikal Atau pengalaman batin Baik yang bersifat psikologis Maupun yang bersifat Diplomatis Itu akan banyak Proses pembelajaran Itu akan terus kita Memberikan motivasi Kepada adik-adik kita Bahwa Perjuangan itu Tidak melulu Harus kita mendapatkan Satu penghargaan Secara finansial Ada satu moralitas Yang harus kita garis bawahi Dalam artian Penghargaan moralitas Kita Melihat sosok kita Dalam suatu Audiovisual Kita bisa bercermin Dari sana Itu akan membangkitkan Lagi semangat kita Dan itu terus Kita bangkitkan Kepada adik-adik terus Ayo Mumpung masih muda Kita berkarya Mumpung masih muda Kita berkreasi Mumpung masih muda Kita berprestasi Khususnya Khusus juga Untuk kawan-kawan Sosmedia Jangan cepat putus asa Terus berjuang Kami juga Butuh semangatnya Artinya Kita butuh lagi Nasehatnya Apapun bentuknya Yang bisa menyemangatkan Para aktris Khususnya juga Orang-orang di belakang layar Juga kiki Mereka juga Bukan main Capeknya Di lapangan Bukan main Capeknya Harus berdiri sendiri Mengambil Media-media Gambar Dalam segala Bentuk Posisi Cuaca Keadaan Tapi tetap Harus ada dedikasi Itu yang bisa Membangkitkan kita Terus Semangat dalam Kinerja Membuat konten ini Gitu Jadi itu ya Jawabannya dari Pertanyaan yang tadi Ini Ini gokil nih Pertanyaan dari Dimas Cahaya Putra Katanya Min Siapa-siapa Nama pemain Preman banget Cuka Spil dikit Nah ini Pertanyaan yang ini ya Yang berbobot lah Mungkin langsung aja Kita Perkenali nih Para aktornya Nama asli Dan nama pemeran Oke sana Nama saya Nama asli Wahyu Kurniawan Dalam pemeran Nama saya Sapar Sekarang sedang Memerangkan jadi Siantap Oke disini Nama asli saya Sonja Syaputri Berperan sebagai Cenut Ada lagi Oke guys Jadi saya sendiri Nama asli saya Fatima Zaharatul Aziza Ada tambahannya Di ujungnya cantik Tapi di Preman Bang ini Saya berperan Sebagai Ibu Cenut Ibu Nanut ya Ibu Nanut itu sendiri Adalah seorang janda Yang mempunyai Anak yang begitu tengil Namanya Cenut Nah itu dia guys Anak saya guys Terus Nah ini Halo guys Nama Asli Aku Jadi Arif Jaya Pratama Di Preman Banga Aku berperan Sebagai A Cheng Dan Anak buah Dari Riko Banteng Oke Ini Ini Aku yang Tidak Terus Juga Masih banyak lagi Sebenarnya Pemeran-pemeran Preman Banga ini Tapi sekarang lagi Belum sempat hadir Mungkin ada halangan ya Iya Untuk Nama pemeran sendiri Untuk Japra itu Nama aslinya Siapa kak Taufik Wijaya Terus Ada lagi nih Subir Subir ya Yang Kalian kenal Tuli itu Itu nama aslinya Riki Riki Rikirianto Maaf Terus Kayak bintang Tukang Sayur itu Terus Sidik Kak Sidik itu ya Amanda Iya Yang Amanda Terus Ada Angel Oh Somat Oh Somat Iya Somat itu nama aslinya Fajar Anugrah Terus Gunawan itu yang Ototnya gede Itu namanya Muhammad Satria Cacat Oh iya Cacat Yang kemarin jadi Pemeran gila itu Namanya Nama aslinya Ademas Sugara Terus Siapa lagi nih Pak Sutradara Saya sedikit ngelek Siapa lagi nih Oh iya Yang peran sebagai Mini Japra itu Namanya Windy Dan sekarang Dia lagi gak di pagar alam Jadi gak bisa hadir Terus Terus Pemeran Ininya Pemeran Antagonisnya tuh Riko Banteng Nama aslinya Riko Sapi Eh siapa Oh sorry Maaf guys Maaf Saya lupa Oh Riko Kepal Oh Riko Kepal Riko Bae Oh Riko Bae Riko Bae Terus Terus ada lagi nih Pemeran Pempreman wanita yang kecil itu Itu namanya Eka Cahyaputra Ini orangnya Bisa Bisa Nama asli dan nama pemeran Oke Terima kasih yang udah suka saya Berkenalkan nama saya Nama asli saya Eka Cahyaputra Nama Samaran saya Tetap Eka Namaku di Nama samaranku tetap pipa Dan nama asli ku tetap pipa Dan Oh kebanyangan Nama asli ku kah Viva Nurjana Dan Oh ya teman-teman Maaf tadi ada yang ketinggalan Pemeran utama kita nih ya Sebagai bos Umar Itu nama aslinya Agus Penok Nama aslinya Agus Penok Terus ada juga Para aktor cili kita Kayak Kori Terus Siapa adik itu kah Pokoknya ada sih beberapa Aktor cilik yang gak bisa kita sebutin Namanya Karena banyak ya Terus Ada lagi nih Pemeran Siapa tuh Pemeran Figurannya gitu Namanya Siti Kayak Mbak Ulan Puspasari Terus Kedoy Kedoy Nama aslinya Oh bukan Iya maaf Maksudnya Si Kedoy itu pemeran ya Nama aslinya siapa sih kak Pebri Ini ada pertanyaan dari Season 2 Season 2 Kita kan buat Preman banget Demupi Mungkin Entah Antara 2 Mana ada dulu kah Nginaik Kondisi ya Dan Aku Ngei masyarakat Pagar Alam Ada ngek komen Komen beberapa Itu Kenapa ngapel Itu kan Ada ngek protes Ada ngek pro Ada ngek kontra Ada ngek Kami pakai konten Kami pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa dusun Jadi sana Aku jelaskah disini sana ya Untuk konten kita Tetap ada kita Konten kita yang pakai bahasa dusun Sinetron-sinetron kita Luluk lidah betuah Pakai bahasa dusun Asli sana Nah jadi Dide kami tinggalkah Bahasa dusun asli Nge Mbak Tak Pagar Alam channel Nge sampai 100 ribu subscriber Nah ngapa kami tambah ke bahasa Indonesia Tujuan sana Kami ingin mengikat banyak masyarakat Biar orang-orang yang belum tahu pagar alam Baik itu orang yang tidak mengerti bahasa pagar alam Bisa istilahnya mengerti Bahwasannya pagar alam itu seperti apa Intinya Kita ingin mengikat masyarakat luas Dengan berbahasa Indonesia Dengan berkarya Berpikir kreatif lagi Dengan harapan tentunya Kami ingin mengikat masyarakat lebih banyak Bukan hanya masyarakat jemuk kita Tapi kalau bisa seluruh sana Orang-orang yang tidak tahu pagar alam Bisa tahu pagar alam Jadi efeknya apa sana Ketika kita dapat mengikat masyarakat nasional Dengan berbahasa Indonesia Tentu saja Kita dapat mempromosikan pagar alam Baik dari segi seni budaya Bahasa ataupun apapun itu Lebih ke masyarakat yang luas Tidak hanya lokal saja Tapi nasional Itu tujuannya sana Mungkin ada tambahan dari Bapak Sutradara Kita bacain Pertanyaan selanjutnya dari Pranata Underscore Anggi Lo apa caranya Mengkepacangilu jadi aktor Di pagar alam channel sana Nah Ini pertanyaan dari Oh iya ini Kameramin kayaknya yang Arus jawab ya Kameramin Wah Kameraminnya udah kabur guys Oke Jadi pertanyaan ini Bakal dijawab oleh Bapak Dua kilo oleh Dimas Dua kilo oleh Dimas ya Sebagai Kameramin kita juga guys Belakang layarnya Jadi Terima kasih atas pertanyaan itu Keren sekali Oh sebentar kami ini Memang secret Jadi kami pasukan belakang layar ini Harus Tidak terdokumentasi Lo kiki kan Jadi bahasa dusun Memang ke Lebih lancar Jadi Lo mana caranya Memang kepacang tergabung Di pagar alam channel ini Karena Pagar alam channel ini kan Channel masyarakat luas Terus kusus pagar alam Jadi Insya Allah Pagar alam channel ini Bakal Ingin Mengikut sertakan Banyak masyarakat Pagar alam Terus kususus Apalagi kan Ada rencana lo Project The Movie Nah itu Mungkin ada kesempatan Kanci-kanci Gagalanya Untuk bergabung Ke Projectan kita selanjutnya Jadi siapkan Siapkan Apa itu Basic kalian Dan tunjukkan bahwa Memang masyarakat Pagar alam ada Kemampuan dalam Dunia acting Dan sebagainya Jadi ditunggu sana Pokoknya Mulah ada kesempatan Jangan ragu lagi Mungkin itu ya Oke jadi Ini pertanyaannya Banyak banget ya Dan gak mungkin Kita jawab Satu-satu Tapi ini ada Satu lagi nih Pertanyaan yang Buh banget gitu Ini Pertanyaan dari Dia Giorgi Dia Giorda 088 Oh mbak dia Yang ada di luar negeri Itu ya Halo mbak dia Salam dari Kita semua Pemain pagar alam channel Nih dia bilang Kayak gini Selamat dan sukses Selalu Selalu Amin Pertanyaannya Acara T1 Didekam Umrah Yuka Mulai silver Button tuh Nah ini Ini siapa kan Nunggu cair duit Youtube Ayo dia tuh Balik lah Aku daik Pertanyaan Kita collab Acara sama Buat sambal calo Sambal picak Ajak laki Ajak kailo Aduh Oke pertanyaan berikutnya Dari Salman Nas RH Pertanyaannya adalah Dapat motivasi Sandi Manem Buat film Preman Bangeni Ini mungkin Pertanyaan yang Berbobot ya Jadi yang harus Menjawab tuh Kayaknya Sutera daerah kita Baik Terima kasih Tadi dari siapa Dari Salman Dari Salman Pertanyaannya Bagus sekali Salman Terima kasih juga Atas dukungan Dan supportnya Preman Bangeni Itu ide ceritanya Berangkat kita sudah tahu semua Itu ada namanya Dulu kita melihat Sosok Preman pensiun Nah itu ya Preman pensiun Tapi Itu kapasitas Sansional Nah disini kita hanya Mengambil ide Dari sana Tetap dalam proses Kreativitas Proses penggarapannya Kita warna lokal Dengan kreativitas Sendiri Dalam artian Kita punya Preman Dan preman itu Milik dari semua daerah Ya Dari Tanjung Dari Semuanya itu kan Halo Bi Iya Iya Say it Yuk Terima kasih Jadi itu ya Saudara Ini tadi siapa Salman Salman tadi Jadi Berangkat dari itu Sebetulnya Preman Pensiun Itu juga sebelum Sebelumnya juga Sudah ada Proses kreativ Yang kayak gitu Jadi Terlintas dalam Benak kita Coba kita Adaptasi Pada Warna lokal Yaitu Preman Bangu Dalam artian Ini juga Macam mana Kita mengangkat Dari proses Kreativitas Adik-adik kita Untuk mengangkat Kehidupan Sehari-hari Di kota kita Pagar alam Baik itu di pasar Maupun itu di kota Maupun itu di kampung Nah disitulah warnanya Jadi yang jelas Preman Bangu itu Tidak harus Berbicara tentang Kenakalan Yang sangat serius Ingat Orang yang nakal Orang yang baik-baik Orang yang bandit Itu beda warnanya Kalau bandit Barangkali kita Tidak bisa cerita Karena Dunianya lebih kasar Dari disini Preman Ada dalam artian Pengertiannya Freman Artinya orang yang Pengangguran disitu Bukan arti Kita menceritakan Orang yang Jahat Segala macem Timbul pembunuhan Itu tidak Kita sederhanakan lagi Dalam Bentuk Komedi Jadi kita Angkat komedi Kita Menyajikan Betul-betul Hiburan Kita angkat Fightingnya Yang insya Allah Fightingnya Kita tidak kalah Dengan konten-konten TV yang lainnya Kita angkat Untuk yang lebih terbaik Jadi Preman Bangu Itu ide ceritanya Juga dari Preman Pensiun Tapi itu Sebagai ide cerita Penggarapannya Cerita semalam Kita garap Oleh tim kreatif kita Iki Wahyu Dimas Orang-orang di belakang layar Nah pada saat kita Rembuk Kita harus Hilangkan betul Warna-warna Yang ada di luar Kita tetap Punya sendiri Preman Bangu Adalah karya kita sendiri Boleh cek Dari awal episode pertama Sampai episode terakhir Itu saja Kalau tidak ada halangan Waktu itu Kita akan buat Sebetulnya 50 episode Preman Bangu Tapi Satu sana Kita butuh donatur Iya Kita butuh donatur Jadi kadang-kadang Kasian Saudara-saudara Anu tim kita ini Belum makannya Sehari-harianya Kita untuk Shoting itu Segala macam itu Tapi itu tidak perlu Kita ceritakan Yang penting Masyarakat Bisa tonton Sajian kita Bagaimana Preman Bangu Betul itu akan Tapi tidak Mesti Preman itu Bangu Yang jelas Kalau jadi preman itu Ya jelas banget Itu saja ya Dari adik kita Tadi siapa Salman Berkali nanti Berkali nanti akan Kita jelaskan Lebih gambler lagi Lebih luas lagi Ini Kita berikan Yang sedikit gambar Gitu ya Terima kasih Salman Terima kasih Oke Dua hal Kalau kita Kalau kita syuting Lemak Memang payah Apa Lebih rumit Yang pertama Buat ide Buat ide Itu Dik tahu 5 menit Dapat Kita harus Lepas Kami dapat Begadang Kadang Tidak Tidak Ini Lepas Mengkesinkron Ceritanya Konsepnya Lepas Terus Pemain Lepas 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 Jadi Kalau kita Lepas Suiting Dua hari Dua hari Ini proses Suiting Editingnya Tiga hari Sampai Empat Hari Konsepnya Dua hari Makanya Kita Satu Minggu Itu Cuma Paca Si Kopi Lepas Prosesnya Luar biasa Sulit Memang Kami Akui Memang Itulah Lepas Editing Tidak Tau Wibarat Sejam Langsung Jadi Tak 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 Jadi Nak Editing Nak Musik Nak Dipaskan Nak Nyambung Nyambung Kanya Epe Kesele Kruti Mune Buku Banyak Buku Intinya Buat Ide Termasuk Hal Sulit Proses Suiting Masih Termasuk Sulit Ngari Editor Sulit Pule Tapi Dijalani Dengan Dengan Ikhlas Dengan Ini Ibarat Saksama Masih Cuma Tau Cepat Nanti Kita Masih Sederhana Pengarapan Nanti Mungkin Untuk Kedepan Paca Upload Tiap Hari Ketika Banyak Donator Yang Masuk Amin Jadi Intinya Tolong Para Donator Dengarkan Suara Kami Ya kan Intinya Ya bener Ini Buka Lebar Lebar Oke Kita lanjut Ini Pertanyaan Pertanyaan Dari Viva Pertanyaan Adalah Kebila Perman Bang Part Donya Ditayang Kami Ngin Dunal Nah Mana Langsung Jawab Ya Oke Pertanyaan Dari Siapa Tadi Viva Viva Terima Kasih Pada Viva Perman Bang Ultimate Part 2 Memang Itu Dari Pengokohan Karakter Itu Harus Kita Lebih Adaptasi Kita Harus Observasi Lagi Supaya Ceritanya Betul-betul Kita Angkat Real Jadi Baik Dari Fighting Maupun Cerita Lokalnya Maupun Komplikasinya Maupun Cerita Apa Itu Komediannya Itu Harus Diperlukan Ya Pemikiran Kita Diskusikan Terus Bukan Berarti Kita Ini Maka Itu Konten Lidah Betua Itu Adalah Jenjang Untuk Kita Tampil Preman Ultimen Artinya Selama Kita Masih Observasi Tempat Masih Kita Berpikir Tentang Ide-ide Yang Berlian Komedianya Karena Itu Berengkali Banyak Makan Berapa episode Itu ya Banyak Banyak Preman Yang Awal Itu Kita Banyak Mengambil Proses Pembelajaran Dari Sana Dari Citizen Juga Kita Melihat Apa-apa Yang Dibutuhkan Dari Masyarakat Nah Itu Kita Diskusikan Dari Tim-tim Di belakang Layar Giki Seperti Ademas Wayu Untuk Ditampilkan Lagi Kita Harus Melibarkan Berengkali Banyak Faktor Berengkali Akan Hadir Juga Preman Dari Lintang Preman Dari Sekayu Semua Itu Lebih Besar Lagi Kapasitasnya Tidak Melulu Riko Banteng Atau Preman Lokal Nah Disini Akan Lebih Banyak Lagi Sesuai Dengan Kehidupan Kita Di Pasar Yang Terdiri Dari Banyak Ragam Daerah Nah Gitu Kira Jadi Intinya Teman-teman Untuk Perduanya Kita Mungkin Bakal Mengajak Orang Setradara Bilang Tadi Dari Sekayu Dari Batu Raja Dari Lintang Dari Jarai Dari Hati Juga Kayaknya Ini Kak Dimas Lagi Bucin-bucinnya Terus Mana Lagi Ini Pertanyaan Dari Melando JR Pertanyaannya Kayak Gini Sebenarnya Siapun Bini Bini Japrak Ben Nanut Apa Ini Apa Bik Santi Nah Ini Pertanyaan Mungkin Aku Kan Jawab Pesana Jadi Sebenarnya Japrak Masih Laki Berhubung Santi Kabur Gara-gara Japrak Melundes Cuma Ini Aku Jadi Binin Jadi Jadi Doa Kabe Terbaik Kandeng Kau Nge Japrak Minta Tolong Ngan Ngesut Tura Darah Tolong Buat Sken Romantis Nek Karena Apa Aduh Ben Nenon Nih Kan Namanya Jande Kan Jadi Kita Nih Agak Itulah Dia Jadi Pokoknya Tunggu Kabe Cerita Selanjut Mungkin Aku Nge Japrak Bakal Bana Kita Dik Keruan Jadi Mana Tine Abis Bertanyaan Oke Sana Jadi Mungkin Itulah Baya Pertanyaan Dapat Kita Jawab Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Cuman Pertanyaannya Lolo Itulah Baya Lolo Siapa Nama Pemain Perman Bang Jadi Pertanyaannya Kita Jawab Gale Terwakil Kaga Gale Dan Untuk Nanya Perjalanan Pembentukan Youtube Pekeram Channel Ini Mungkin Bakal Dijawab Di Part 2 Jadi Kalian Tunggu Baya Guys Nah Langsung Tutup Jadi Makasih Buat Sana-sana Subscribe Sampai 100 Subscriber Ini Kita Dapat Silver Play Button Dan Juga Pokoknya Terima Kasih Juga Untuk Para Aktor Para Talent Para Belakang Layar Terus Juga Setradara Terutama Oke Guys Dia Penasehat Juga Keali Ramadan Pokoknya Enggak Berhenti Berhenti Untuk Kita Ngucapin Terima Kasih Banyak Untuk Semua Yang Telah Berkontribusi Dalam Channel Kita Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Saya memang baru bergabung di Pagaram Channel Jadi disini Saya Terjun disini betul-betul tahu Di lapangan Bagaimana kondisi para tim Suka dukanya Tadi kan Tidak mau Diekspos Apa Dukanya Padahal Dukanya Yang paling banyak Kurang makan Pemainnya Kadang Makanannya Cuman gorengan Kasian Mereka Cuman makan gorengan Jadi Kalau misalnya Ada donatur Yang Yang berbaik hati Disini Kami minta Kesediaannya Semoga Yang berdonatur Lebih banyak lagi Terus Rezekinya Tambah banyak Ada kemarin Beberapa Yang ngasih Ngasih Donatur Di Pagaram Channel Tapi itu tadi Karena Timnya ini banyak Jadi memang Ya Kebutuhannya juga banyak Belum Untuk editing Beli baterai Segala macem Untuk Ongkos Segala macem Apa Namanya itu Kontribusi Apa Distribusi Akomodasi Segala macem Itu banyak Nian Dan tahu Sendirilah Namanya Bekerja sama Dengan orang banyak Membutuhkan Dana yang banyak Jadi sekali lagi Kami mohon Kepada Pihak-pihak Yang ingin Berbagi Rezekilah Kami membuka Pintu Seluas-luas Di Pagaram Channel Mohon maaf Kalau misalnya Para tim Ada yang tersinggung Tapi Jujur Dari hati Nurani Kami Butuh Bantuan Terima kasih Mungkin ada tambahan Dari Pak Sutradara Baik Kenapa Kita bilang Begitu Kita tidak bisa Munafik ya Saudara-saudara Kadang-kadang Untuk membutuhkan Pemain Kita berjumlah 50 ofisial Mereka juga Dari pagi Sampai siang Mereka kadang-kadang Ada yang kerja Ada yang sekolah Ada yang itu Mereka juga Idealismenya Sangat tinggi Dan mereka Rela Berkorban Waktu Segala macam Untuk Memberikan konten Ini yang terbaik Jadi kita juga Seperti Wahyu Itu sangat Terpikiran Buat adik-adik Tapi Semangat Adik-adik Kita ini Para aktor-aktor Ini luar biasa Itu yang bisa Membuatkan Kadang-kadang Ya lupa makan Kita lupa apa Untuk Supaya macam mana Merampungkan Satu episode itu Jadi Khusus Kawan-kawan Yang ingin Berbagi rezeki Sama kita Kita tidak Menurut kemungkinan Jadi kita juga Yang seperti Promosi kita Baik yang Sifatnya moral Maupun finansial Kita buka Rezeki tidak Di finansial Adalah rezeki Untuk memberikan Ide-ide yang terbaik Kita juga buka peluang Itu artinya rezeki Yang bersifat moralitas Maupun finansial Kita tidak Menutupi kemungkinan Dan sangat Berterima kasih Aku yakin Kami akan Semangat Menggarap Ini Itu aja Oke lagi Jadi Intinya tuh Kayak gini guys Intinya tuh Minta donatur Tapi banyak banget Itu Oke guys Jadi Mungkin itu aja Video kita kali ini Mungkin langsung Kita tutup aja Kali ya Dengan Slogan Kalau kita Kalau kita bilang Pagarum channel Harus jawab Sukses Oke Pagarum channel Sukses Yeay Terima kasih Tadi 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 Terima kasih telah menonton!